Tengok, tengok, tengok. Polisi menetapkan IES sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurnia Sari, gadis berusia 18 tahun. penjual gorengan yang jasadnya ditemukan terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penetapan tersangka terhadap IES dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian, berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi. Kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial IES, kata Kasatres Krim Polres Padang Pariaman. Itu AA Regi dilansir dari Tribun Padang, Minggu 15 September 2024. IES diketahui merupakan warga Padang Pariaman. Saat ini, tersangka masih dalam pengejaran kepolisian. Pelaku diduga bersembunyi di hutan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Warga sempat melihat pelaku bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di hutan. Polisi pun mendatangi gubuk tersebut. Ternyata, pelaku sudah melarikan diri dan hanya menemukan tas milik pelaku. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Sumbar, Kombes Poldwi Sulistiawan mengatakan pelaku lebih menguasai medan dari personel kepolisian, mengingat pelaku diduga warga sekitar. Hal itu yang membuat pelaku kerap berhasil melarikan diri saat polisi mengendus persembunyiannya. Pengejaran pelaku saat ini dilakukan tim khusus, yang terdiri dari DITRES Krimum Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tetangga untuk membantu penangkapan pelaku. Selamat menikmati. Tidak tawar, tempat yang telah menikmati. Tidak, saya bom? Tidak, saya bersabu? Tidak, saya bersabu. Sebenarnya, saya bersabu dengan turunnya menikmati. Hei. Terima kasih.